Pemerintah Kebupaten Sukamara melalui Dinas Perhubungan setempat telah melakukan pembenahan pada siring pada dermaga penyebrangan Kuala Jelai, Kalimantan Tengah, Natai Kuini, Kalimantan Barat pada tahun 2023. Kepala Dinas Perhubungan Sukamara Samsir Hidayat mengatakan bahwa selain pembangunan siring sepanjang 78 meter dan pembangunan pos jaga yang bisa digunakan sebagai tempat berteduh yang menelan anggaran sebesar 200 juta rupiah. Pembangunan tersebut sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di Danau Rusa yang ingin ke Kuala Jelai karena menjadi jalur transportasi sungai yang menghubungkan antara Sukamara dan wilayah Kalimantan Barat. Samsir Hidayat berharap dengan pembangunan itu pelabuhan penyebrangan menjadi layak dan aman bagi pengguna dan dapat dijadikan sebagai tempat sandar dan labuh bagi kapal-kapal penyebrangan. Kepala Dinas Perhubungan Sukamara telah membangun siring sepanjang 78 meter dan disana kita bangun juga tempat bertuah atau pos jaga disana ya. Dimana dalam harapan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang saat ini masyarakat di Danau Rusa ya. Danau Rusa menuju Kuala Jelai sangat mengharapkan adanya bangunan tersebut dimana ini menjadi jalur transportasi sungai. Jalur transportasi sungai yang menghubungkan antara Sukamara dengan Kalimantan Barat. Dimana Kalimantan Barat di Nateku ini ya, Nateku ini di seberang sana. Dimana dalam rangka itu kami dengan seberhubungan telema pemondir dengan membangun bangunan tersebut. Dengan harapan nanti itu bisa dijadikan sebagai tempat sandar, tempat labuh. Dan saat ini juga tempat itu telah dijadikan sebagai transaksi perekonomian ya. Transaksi perekonomian di Sukamara dimana masyarakat menyalurkan hasil perikanan maupun pertaniannya melewati daerah pelabuhan penyeberangan tersebut. Selain penyeberangan tersebut juga masih menggunakan kotok sebagai angkutan orang maupun kendaraan roda 2 dan 4. Setiap harinya banyak warga Kuala Jelai yang bekerja di perusahaan perkebunan di wilayah Kalbar dan menyeberang ke Natai, Kuini. Dari Kebupaten Sukamara, Jepri, Tim SBTP mengabarkan.